Pertama-tama mereka menolak untuk maju ke MK, kemudian memutuskan maju ke MK. Saya meragukan, sangat meragukan, bahwa mereka punya bukti-bukti yang cukup. Pada sore hari Pilpres, mereka sudah bisa mengatakan dapat 54% dari real count. Kelompok ini punya Jane Aladin, jadi kalau maju ke MK, menurut saya ini hanya menunda-nunda saja. Jadi memperpanjang kalau bisa, masa kegaduhan. Saya nyebutnya sinetron tayang ulang. Ada sujud syukur, menyatakan diri menang. Cuma yang sekarang ini lebih intensif. Barangkali mereka berpikir bahwa ini kesempatan terakhir.